Rahayu Sakong Tomati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang legenda Gerudawisnu Kencana Patung Gerudawisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Beli Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Gerudawisnu Kencana Taman ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018 Taman Budaya Gerudawisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektare di wilayah Cimbaran Provinsi Beli Gerudawisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Beli yang masih diceritakan turun-temurun Dikutip dari portal Jember, salah satu unggahan video kanal Youtube Dongeng Kita pada 15 Maret 2021 Inilah cerita rakyat Beli, legenda Gerudawisnu Kencana Pada zaman dahulu di Pulau Beli, hiduplah seorang resi sakti yang bernama resi kesiapa Dan memiliki dua orang putri, putri yang pertama bernama Katru dan putri kedua bernama Winata Suatu hari resi kesiapa memberikan kepada kedua putrinya Masing-masing seputir telur berwarna putih yang besar Katru dan Winata, jagalah telur-telur itu Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak sendiri Ucap resi kesiapa kepada kedua anaknya Siap ayah anda, jawab Katru dan Winata Setelah beberapa bulan, telur-telur itu pun menetas Telur milik Katru menetas dan melahirkan sembilan ekor naga Sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung Burung tersebut lalu dinamai Geruda Memelihara sembilan ekor naga Membuat Katru kewalahan untuk merawatnya Setiap hari, sembilan ekor naga itu selalu ribut Dan berlarian kesana kemari Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Geruda Dia memberikannya makan dan membantunya untuk belajar terbang Rasa dengki selalu mengingapi manusia yang berhati buruk Demikian juga dengan Katru Setiap hari yang melihat Winata tidak kerepotan merawat Geruda Katru pun merasa dengki Dia pun mencari rencana jahat Agar Winata mau merawat sembilan ekor naga miliknya Keesokan harinya, Katru pun menemui ayahnya Ayah anda seumur-umur Baik saya maupun Adin Dawinata Belum pernah melihat kuda ucai suara Bila mana ayah anda berkenan mendatangkan kuda ucai suara kemari Agar kami bisa melihatnya Ucap Katru kepada ayahnya Resihkah siapapun menjawab Baiklah, besok aku akan panggil kuda ucai suara kemari Setelah menemui ayahnya Katru kemudian menemui adiknya Winata Adinda, ada kabar gembira Besok ayah akan memanggil kuda ucai suara kemari Selama ini kita belum pernah melihat kuda yang bisa terbang itu Ucap Katru kepada Winata Wah benarkah, selama ini kita hanya mendengar namanya Tapi belum pernah melihat wujud aslinya Jawab Winata kepada kakaknya Nah, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan saja Apa warna kuda itu? Tetapi yang kalah harus mematuhi perintah yang menang Bagaimana? Ucap Katru Winata pun menyetutui usulan kakaknya Katru menebak dengan warna hitam Sedangkan Winata menebak warna putih Kata Katru kepada anak-anak naga itu Aduh ibu, warna kuda itu putih Jawab dari salah satu anak naga itu Tahu dari mana kamu kalau warna kuda itu putih? Tanya Katru Tadi aku bertanya kepada kakak Resika siapa Wah, pasti kita kalah ibu Ucap anak naga itu Katru yang mendengarnya pun marah Lalu dia memerintahkan anak-anak naganya Untuk mencegah kuda-kuda suara sebelum datang Dan menyerangnya dengan semburan api Sehingga warna kuda menjadi hitam Keesokan harinya Kuda Ucai Suara dalam perjalanan menuju rumah Resika siapa? Ketika masih dalam perjalanan Tanpa disadari Ucai Suara Sembilan naga menyemburkan apinya Akibatnya tubuh Ucai Suara berubah Yang awalnya putih menjadi hitam legam Kuda-kuda Suara pun sampai di rumah Resika siapa Lihatlah Adinda Warnanya hitam Nah, mulai sekarang Kamu harus memenuhi semua perintahku Ucap Katru kepada Winata Setelah itu Sesuai perjanjian Winata harus mengurus sembilan ekor naga Sedangkan Katru setiap hari hanya bermalas-malasan Selama bertahun-tahun Winata harus memelihara sembilan ekor naga tersebut Sampai suatu ketika Garuda yang sudah tumbuh dewasa bertanya kepada ibunya Yaitu Winata Ibu, kenapa harus repot-repot Mengurus sembilan ekor naga itu Padahal Mereka itu bukan anak ibu Tanya burung Garuda kepada Winata Winata pun mulai menceritakan Asal-usulnya Hingga dia terpaksa mengurus sembilan ekor naga milik Katru Garuda yang mengetahui hal tersebut Menjadi sangat marah Lalu dalam keadaan marah itu Garuda langsung menghampiri sembilan naga itu Mereka bertarung dengan sangat dahsyat Cakar Garuda yang sangat kuat Dan bisa terbang mampu mengalahkan sembilan ekor naga tersebut Burung ini berhasil melukai para naga itu Bahkan sisik-sisik yang melindungi tubuh naga sampai terkelupas Lalu datanglah Katru menghampiri mereka semua Hai Garuda Walaupun kamu sudah mengalahkan anak-anakku itu Tidak membuat ibumu menjadi bebas Jika kamu ingin ibumu bebas Kamu harus membawa tiltak amarta Dan kau berikan kepada anak-anakku Ucap Katru kepada Garuda Garuda pun menyangkupi permintaan Katru Tirta amarta merupakan air keabadian Siapapun yang meminum air itu Walaupun hanya setetes Akan hidup abadi Garuda lalu terbang menjelajahi tujuh samudera Garuda mencari Tirta amarta Selama berhari-hari air keabadian yang dicarinya tidak dapat ditemukan Hingga sampai akhirnya Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu Hai burung Sudah berhari-hari kamu menjelajahi tujuh samudera Sebenarnya apa yang kamu cari Tanya Dewa Wisnu Garuda menjelaskan tujuannya mencari Tirta amarta Ternyata Dewa Wisnu Ternyata Dewa Wisnu dapat memberikan air tersebut Tetapi dengan syarat Garuda harus menjadi tonggangan Dewa Wisnu Garuda menyetutui syarat dari Dewa Wisnu Lalu kembali pulang untuk menemui Katru Dan memberikan air Tirta amarta Yang diberikan oleh Dewa Wisnu Wah kamu berhasil menemukan Tirta amarta Dengan ini aku bebaskan ibumu Kata Katru Ketika Katru akan memberikan cangkir berisik air Tirta amarta Tiba-tiba datanglah Dewa Indra Dan merebut cangkir tersebut Sebagian isik air itu jatuh ke rumput ilalang berdaun tajam Dan sembilan naga pun berebut mencilati rumput ilalang itu Namun sayang Rumput ilalang yang berdaun tajam Membuat lidah naga terpelah menjadi dua di tengahnya Itulah hukuman kalian yang berbuat serakah Dan suka memperbudak orang lain Mulai dari sekarang Seluruh keturunan dari kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran Bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini Ucap Dewa Indra Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu Dan mengantarkan ke seluruh penjuru bumi dan langit Sejak itulah Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana Kekikihan membebaskan ibunya dari perbudakan Menghilhami para pendiri bangsa kini Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia Begitulah sahabat kita pemalas diri Sekelumit tentang legenda Garuda Wisnu Kencana Semoga bermanfaat dan menambah lawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu 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 Rahayu